Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kalau kita sudah punya dua himpunan Adik-adik kemarin kita sudah membahas tentang Apakah himpunan pertama adalah bagian dari himpunan kedua Sekarang kita akan membahas hubungan lain kalau kita punya dua himpunan Kita bisa tanyakan kalau kita punya dua himpunan Apakah himpunan pertama itu adalah memiliki irisan dengan himpunan kedua Apa maksudnya kak irisan? Nah ini konsep baru Jadi kita akan membahas irisan sebuah himpunan Atau dua buah himpunan Nah sekarang kita lihat misalnya Himpunan I kemudian kita lihat himpunan S Himpunan I memiliki anggota M dan P Sedangkan himpunan S memiliki anggota H dan P Maka kita lihat yang sama mereka sama-sama memiliki himpunan Memiliki anggota P Sehingga kita bisa langsung tulis I itu memiliki anggota yang sama dengan S yaitu P Cara menulisnya seperti ini adik-adik Nah Jadi himpunan irisan antara I dan S itu punya anggota P Kalau kita gambar misalnya himpunan I itu sebagai Ini himpunan I Terdiri atas anggota M dan P Kemudian ini anggota Ini himpunan S Terdiri atas anggota H dan P H dan P Maka Anggota P ini Itu dicakup oleh himpunan I dan himpunan S Secara sekaligus Keduanya mencakup anggota P Maka kita katakan Kalau kita ingin menyimbolkan ini Ini kan himpunan baru Himpunan yang merupakan Irisan antara himpunan I dan himpunan S Himpunan ini disimbolkan sebagai simbol ini I kemudian ada seperti topi Dari atas seperti itu Kemudian S Ini adalah anggotanya adalah P Mari kita lihat contoh lain lagi Misalnya kita lihat disini M dan MS Kita gambar Himpunan M itu memiliki Memiliki anggota-anggota M Kemudian P Kemudian K Kemudian B Itu adalah himpunan M Sedangkan himpunan MS Dia memiliki anggota M P K dan H Maka kita bisa tuliskan seperti ini Sehingga himpunan MS Memiliki anggota M, P, H dan K M, P, H dan K Nah Anggota himpunan yang ini Yang tengah ini Kita bisa menyimbolkan Ini tentunya himpunan baru kan Jadi himpunan yang mencakup anggota ini saja Maka kita simbolkan himpunan yang merupakan irisan dari dua himpunan ini Dengan simbol M MS Seperti ini Dan anggotanya adalah M P Dan K Jadi irisan dari dua buah himpunan Itu menghasilkan himpunan baru Ini konsep yang penting Irisan dari dua himpunan itu menghasilkan himpunan baru Ini kita punya himpunan pertama, himpunan kedua Irisan dari keduanya adalah himpunan baru Kita punya himpunan pertama, himpunan kedua Irisan antara keduanya adalah himpunan baru Maka disini kita bisa melihat apakah dua buah himpunan tersebut bisa beririsan, maksudnya berkaitan antara keduanya atau tidak dengan cara melihat irisannya. Kalau irisannya ada, maka keduanya saling berkaitan. Kalau irisannya tidak ada, misalnya kita lihat contoh disini tidak ada yang tidak saling berkaitan, semuanya punya P. Tapi kalau kita perkenalkan misalnya, himpunan misalnya X, kita tidak tahu bendera apa, tapi misalnya itu benderanya cuma terdiri atas warna oranya. Nah, maka kita lihat irisan antara bendera T dan X, tidak ada kak, disini anggotanya M dan P. Sedangkan anggota X adalah O, kita tidak tahu bendera apa ini, warnanya hanya oranya saja, maka disini tidak punya irisan. Kita tulisnya bagaimana, maka irisan dari T diiris dengan himpunan X adalah himpunan kosong. Tidak ada. Dan cara menulis himpunan kosong adalah 0 dicoret seperti ini. Nah, intinya tidak ada irisannya. Kalau kita gambarkan, kalau ini himpunan T, yaitu terdiri atas M dan P, kemudian X, terdiri atas, anggotanya adalah O, maka mereka tidak beririsan sama sekali. Ini yang kita sebut, irisan antara keduanya menghasilkan himpunan kosong. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara dua buah himpunan selain irisan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.